Oke, ga usah basa-basi. Ini dia review dari Realme 10. Gimana? Bosan ga sih launching hape cuma 6 bulan sekali? Kalo kita sih asik-asik aja bikin review kayak begini. Cuma takutnya kalian udah mulai enek gitu. Udah mah hape baru melulu, bentuknya juga mirip semua. Termasuk hape yang satu ini. Realme 10 sekali lagi terlihat mirip sama realme yang lainnya ya. Ga cuma secara visual, secara hardware juga terlihat ga ada yang baru. Bahkan hape ini secara garis besar mirip banget sama realme 9. Perubahan cuma terjadi di SoC dan kamera, yang mana perubahan ini saya yakin ga semua setuju kalo ini disebut upgrade. Nanti saya jelasin alasannya. Desain hape model begini pertama kali muncul memang terlihat wow ya. Karena yaa memang terlihat berbeda gitu. Tapi makin kesini, makin banyak produk yang desainnya mirip. Jadi wow efeknya tuh jelas jadi berkurang. Maksudnya reaksi kita waktu liat desain kayak gini tuh ga akan sama gitu. Apakah desain hape ini jelek? Sudah pasti tidak. Desainnya elegan dengan finishing glossy plus dengan aksen glitter-glitternya gitu. Dipegang juga kerasa tipis banget walau feelnya tuh ini masih kerasa plastik banget ya. Yang patut diapresiasi tentu masih adanya headphone jelek di hape ini. Memang secara garis besar desainnya terlihat biasa aja. Tapi kalo mau tampil beda, paling bener ya dipasangin EXA CODE. Dijamin hape kalian tuh akan 100% tampil beda. Contohnya iPhone 14 Pro Max saya yang baru dibalut EXA CODE motif terbaru bernama Patina. Nah bentar, saya ambilnya. Dari ikan ya bang? Ikan Patin! Tuh! Saya yang menyanyi ya bang? Gatau, gata, gata. Gatau? EXFACTOR, EXFACTOR. Aduh... Patin! Oh iyalah ya Allah! Patin Sidki ya Patina! Tuh, liat! Keren bukan? Motif ini punya tampilan yang classy dengan glitter look yang pas dipegang tuh kerasa smooth teksturnya. Kerasa unik banget waktu di Raba. BTW sekin ini tuh bahannya import dari Italia. Jadi mewahnya tuh berasa beneran gitu. Pingin hape kalian tampil beda? Cek link di kolom deskripsi ya sob! Detail kecil dari hape ini sedikit tidak digarap dengan serius sama Realme. Seperti slot SIM tray yang jauh dari kata simetris. Kenapa sih yang beginian aja dikomplain? Emang lo bisa bikin hape apa? Pasti ada aja yang akan komentar begitu. Masalahnya kan kita yang review ya? Kita tuh pasti kasih tau apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Lu liat aja sendiri kesini. Mepet ke layar! Agak ganggu pas lagi mau nyolok gitu. Nggak di tengah ternyata. Emang kalo nyolok harus tengah ya bang ya? Ya... Loh iya dong harus di tengah... Kalo pas lagi nyolok... Pemilu! Haaa... Pemilu harus di tengah kotak. Kalo di pinggir bisa keluar. Untuk layarnya sendiri masih oke. Masih dengan spesifikasi yang sama dengan Realme 9. Baik ukurannya, panelnya, resolusinya, hingga kaca pelindungnya. Kualitasnya tuh masih mirip juga. Cukup oke dengan warna yang vibrant khas panel AMOLED. Seperti yang saya sebut tadi, Salah satu perubahan di hape ini ada di bagian SoC. Dimana di versi Realme 10 ini, sekarang tuh pake SoC Mediatek Helio G99. Yang mana di versi 9 itu menggunakan Snapdragon 680. Nah secara performa, Helio G99 ini lebih ngebut dari Snapdragon 680. Dan saya yakin hampir semua tuh setuju gitu. Masalahnya akan tetap ada orang yang berpikir kalo Mediatek itu jelek. Nggak lebih baik daripada Snapdragon. Stigma ini tuh yang masih melekati masyarakat kita sekarang. Jadi apakah pake Mediatek adalah sebuah upgrade atau downgrade ya? Kalian sendiri yang menyimpulkan. Jujur, performa dari Helio G99 ini tuh tidak mengecewakan karena dalam skenario penggunaan casual plus bermain game, SoC ini tuh tetep terasa nyaman. Walaupun tidak disarankan untuk menjalankan game-game yang berat di hape ini ya. Karena kalaupun kalian bisa jalanin gitu, kalian akan dipaksa menggunakan settingan paling rendah atau rata kiri. Fitur-fitur hape ini juga terasa standar, seperti kebanyakan mid-range Android lainnya seperti dukungan terhadap audio 24bit, hadir tanpa NFC, punya sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power, punya loudspeaker yang cuma sebiji, dan lain-lain. Sedikit berbeda dengan Realme 9, Bluetooth di hape ini sudah mendukung versi 5.3 plus dukungan hi-res codec, seperti aptX HD dan aptX Adaptive. Untuk bagian baterainya sendiri juga tetap terasa sama dengan Realme 9, yaitu berukuran 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W. Daya tahan baterai di hape ini juga cukup impresif, karena bisa tembus sampai hampir 14 jam screen on time. Untuk software tidak banyak yang bisa saya ceritakan, karena secara umum saya tuh suka ya sama software di hape-hape Realme ya. Realme UI tampil dengan desain yang simple, tanpa banyak gimmick yang ngeganggu, dan yang pasti tanpa iklan-iklan yang menyebalkan. Seperti siapa? Kok nggak berani nyebut bang? Xiaomi! Oh, MUI! Emang itu! Abang takut nggak dapet endorse ya? Kalau Xiaomi lah. Hah! Ya takut lah! Perubahan selanjutnya terjadi di smartphone ini dibandingkan sama Realme 9, adalah ukuran kameranya di mana Realme 10 punya resolusi yang lebih kecil, yaitu 50MP. Jumlah kameranya juga berkurang. Yang tadinya ada 3, sekarang ya cuma 2. Mungkin sebagian orang berpendapat ya bahwa penurunan resolusi adalah sebuah downgrade. Menurut saya bisa iya atau juga bisa nggak sih. Saya setuju ini sebuah downgrade kalau dilihat dari angka, karena sudah pasti 108MP lebih besar daripada 50MP. Tapi secara kualitas tangkapan kamera, saya kurang setuju kalau ini disebut sebagai downgrade. Karena sejatinya kualitas foto dari kamera di hape ini masih tetap impresif. Oke lah, mungkin secara resolusi 50MP harusnya tidak lebih tajam daripada 108MP ya. Tapi dengan keterbatasan mata kita, ya sudah pasti akan sulit membedakan ketajaman kedua kamera tersebut. Secara garis besar, saya suka dengan hasil foto yang ditangkap oleh hape ini. Detailnya masih bisa dilihat dengan saturasi warna yang sudah pasti tinggi khas hape-hape realme. Iya, saya tahu banyak yang bilang foto seperti ini lebay warnanya, nggak akurat, dan lain-lain lah. Tapi pertanyaan saya, biasanya yang kita foto akan berakhir di mana coba? Dicetak jadi foto atau kalian posting di sosial media? Kalau memang pada akhirnya diposting ke sosial media, ya harusnya ya kalian berterimakasih pada hape ini karena sudah dibantu untuk bikin foto yang lebih enak buat dilihat. Jadi kalian nggak perlu repot lagi tuh pake filter-filter atau bahkan pake aplikasi editing segala. Dan harusnya kalian juga lebih suka hasil foto seperti ini, maksudnya yang gonjreng gitu. Coba deh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya kalau kagak suka, kagak usah repot, matiin aja itu AI-nya. Udah kagak gonjreng lagi, udah. Kesimpulannya, Realme 10 adalah hape yang bagus. Hanya saja saya nggak tahu apa alasan yang tepat untuk merekomendasikan hape ini ke kalian. Terutama buat kalian yang masih menggunakan smartphone yang rilis 6 bulan yang lalu, seperti ya kakaknya ini, Realme 9, atau yang lain-lain gitu. Karena jujur, perubahannya nggak terlalu signifikan dan akan terasa sama aja saat dipakai. Kecuali kalau ya sobat memang menggunakan smartphone yang 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Pengen upgrade dan punya budget yang terbatas tapi pengen smartphone yang bagus gitu. Saya akan dengan senang hati merekomendasikan hape ini buat diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.